mohon tenang, kami butuh kerjasamanya, nanti ada waktunya tepuk tangan waktu Bapak 4 menit, dimulai dari saat Bapak berbicara silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan Indonesia ini negara besar kita harus mampu keluar dari middle income trap kuncinya kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri di tengah gempuran, resesi global, perang dagang, konflik geopolitik rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient di rata-rata 5% pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran angka kemiskinan, penurunan angka gini rasio dan juga angka inflasi yang terkendali Bapak Ibu yang saya hormati teman-teman sesama anak muda lalu apa agenda ke depan kita akan lanjutkan hilirisasi bukan hanya hilirisasi tambang saja tapi juga hilirisasi pertanian hilirisasi perikanan hilirisasi digital dan lain-lain kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi jawa sentris kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDP kita jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan pemerataan pembangunan itu wajib sekarang investasi yang ada di luar Jawa sudah ada 53% pembangunan IKN yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru akan membuka akses dan juga konektivitas sekaligus membuka lapangan kerja IKN ini bukan hanya saja membangun bangunan pemerintahan tapi juga sebagai simbol simbol pemerataan pembangunan di Indonesia dan juga sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia Bapak dan Ibu yang saya hormati saya juga berkeyakinan suatu saat nanti Indonesia akan menjadi Raja Energi Hijau Dunia dengan terus mengembangkan bio diesel bio aftur dari sawit bio etanol dari tebu sekaligus kemandirian gula untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas kita harus mampu merubah future challenge menjadi future opportunity kita harus punya future challenge yang dilengkapi dengan future skills untuk itu hilirisasi digital akan kami genjot kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence anak-anak muda yang ahli blockchain anak-anak muda yang ahli robotik anak-anak muda yang ahli perbankan syariah anak-anak muda yang ahli kripto Bapak dan Ibu yang saya hormati narasi besarnya disini adalah keberlanjutan percepatan dan penyempurnaan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat hari Ibu selamat untuk kaum perempuan hebat di Indonesia terima kasih baik waktu habis terima kasih baik cukup boleh tenang kita lanjutkan cukup ya terima kasih Bapak Gibran Raka Buming Raka kami persilakan Pak Gibran untuk kembali ke tempat kembali dulu Pak harap tenang kita lanjutkan selanjutnya kami persilakan calon wakil presiden nomor urut tiga Bapak Mahfud MD untuk naik ke atas panggung dan menyampaikan visi misi dan program kerja Pak Mahfud waktu Bapak empat menit kami akan mulai ketika Bapak mulai berbicara silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mari kita bersujud semuanya saudara-saudara di seluruh Indonesia kepada ibu kita dalam rangka mengucapkan selamat hari Ibu 22 Desember 2023 ini dan setelah ini kita lanjutkan pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi ada yang bertanya kepada kami mungkin tidak Anda mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam satu tahun karena di dalam sejarah reformasi tidak pernah sampai tumbuh selak sebanyak 7% dulu hanya itu dicapai pada tahun 89 sampai 91 di era Orde Baru lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat masalahnya apa masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor penggubungan pertumbuhan ekonomi yaitu di sektor konsumsi belanja pemerintah ekspor-impor dan investasi jadi dengan demikian karena banyak korupsi dan itu memang betul terjadi coba lihat berdasar hasil Sigi transparansi internasional korupsi terjadi di lembaga legislatif eksekutif dan yudikatif secara besar-besaran korupsi juga terjadi di tiga metra alam kita ini kita menginjak bumi ada korupsi di tanah dan pertambangan kita ke laut ada korupsi di masalah kelautan kita melihat udara pesawat terbang kita ternyata di udara juga banyak korupsi akibatnya apa rakyat miskin saya ketemu dengan seorang bernama Teddy dan Johnny di Padang seorang atau dua orang pegawai angkutan perusahaan terk menyatakan tidak pernah bisa mendapat subsidi minyak yang disediakan oleh negara karena tidak pernah sampai di korupsi saya juga ketemu dengan seorang seribu lananak kecil di Parongpong Bandung Barat dia mengajak saya main layang-layang katanya bapak saya ingin terbang seperti layang-layang meraih kita tapi saya tidak dapat kemudian saya ingat pulau saya Madura di Madura itu kaya dengan gas alam tetapi sampai sekarang tidak pernah dioptimalkan untuk dimanfaatkan maka kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi lalu ada yang tanya kepada saya bapak kalau bapak jadi wakil presiden orang takut ditangkap saya panggil para ekonom dan para pelaku usaha apa betul anda takut kepada saya kalau saya tidak bapak justru kami perlu seorang penegak hukum seperti bapak karena apa kami kalau mau investasi di Indonesia ini diperas mau berusaha ini diperas kalau kami bayar padahal diperas lalu ketahuan kami ditangkap katanya kami menyuap itulah Indonesia ini pada saat ini oleh sebab itu sudah sekalian kita harus lawan korupsi memimbang istilah anak muda hai koruptor kutabrak kau hai wir mundur kau wir nah korupsi setabrak saudara sekalian ini semua dalam rangka agar terjadi pemerataan seperti ketentuan pasal tiga undang-undang dasar di Al-Quran disebut kailah yakunah dulatan benda layang jangan biarkan kekayaan itu hanya berada diantara orang kaya selesai baik terima kasih Pak Mahfud silahkan kembali baik oke mohon tenang selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada calon wakil presiden nomor urut satu Bapak Muhammin Iskandar untuk naik ke atas panggung menyampaikan visi-visi dan program kerja mohon tenang waktu anda empat menit pak dimulai dari anda menyampaikan bagasan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera untuk kita semua harusnya saya bicara pada debat yang pertama tapi hari ini saya sungguh bersyukur akhirnya bisa bertemu tapi jangan salah paham bukan karena saya ambisi jadi presiden tapi karena saya punya pelajaran yang penting selama saya berjuang di politik apa itu saya menyaksikan dan menjadi bagian dari adanya pemerintah yang memiliki kewenangan mutlak terutama pimpinan tertinggi untuk bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran rakyat inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan selepet itu seperti sarum yang saya bawa ini bisa di kalangan santri bisa membangunkan yang tidur menggerakkan yang loyo dan sekaligus mengingatkan yang lalai Alhamdulillah Gusti Allah memberi kesempatan saya untuk bersama-sama Mas Anies yang memiliki pemikiran yang sama untuk terwujudnya perubahan dan perbaikan bahkan kami berdua seperti botol dengan tutupnya jangan salah selepet itu disrupsi disrupsi itu adalah awal dari perubahan bayangkan seratus orang Indonesia kekayaannya di atas seratus juta jumlah penduduk Indonesia artinya ini keadaan yang tidak adil ini harus kita selepet kita juga harus punya keyakinan bahwa seratus orang yang kaya ini kita pajakin bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia hari ini cabai mahal telur mahal beras mahal barang-barang mahal tengkulak jahat mafia penguasai dan merajalela dimana-mana padahal rakyat sudah kerja-kerja-kerja ini harus kita selepet angka pengangguran sudah 8 juta 80 juta memang bekerja tetapi di sektor informal mereka tidak mendapatkan penghasilan yang pasti dan bahkan dompetnya dipastikan tipis ini yang harus kita selepet amin menginginkan bansos yang memang menjadi kewajiban negara ini diteruskan dan bahkan harus ditingkatkan sehingga kita ingin bansos plus yang semakin membawa rakyat kita memiliki kemampuan daya beli yang mendongkrak ekonomi masyarakat kita insyaallah amin akan memastikan 5% anggaran dari APBN atau sekitar 150 triliun kita khususkan untuk kamu kamu kaum muda Indonesia kamu kamu yang memiliki energi besar untuk menjadi bagian terdepan bagi kemajuan bangsa kita salah satunya adalah kamu kredit usaha anak muda yang diberi kesempatan untuk mengakses sebanyak-banyaknya menjadi pelaku ekonomi yang baik kita akan hadirkan bagaimana agar desa-desa tumbuh berkembang insyaallah 5 miliar perdesa akan kita wujudkan tiap tahun bagi pembangunan nasional kita kita juga akan siapkan seluruh bantuan-bantuan yang memungkinkan tumbuh menjadi maju tentunya mohon maaf waktu anda habis bapak terima kasih kembali ke tempat terima kasih berikan aplaus dan apresiasi untuk tiga calon wakil presiden yang sudah menyampaikan visi-visi dan program mereka baik cukup oke cukup tahan dulu saudara kita akan jeda sejenak dan usai jeda pada segmen berikutnya kita akan memperdalam visi-visi dan program kerja para calon wakil presiden yang telah disampaikan tadi untuk tetap bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024